Hai asap penampot dari oli samping axon ruby sintetik blend teman-teman tuh dia kelihatan menurut gue ini masih bisa dibilang tipis ya temen-temen ya tipis normal normal karena ini asapnya kelihatannya masih kelihatan tuh ini mesinnya dingin ya temen-temen ya sorry ini ketika mesinnya masih dingin tuh warnanya dia hijau temen-temen dan untuk suara mesinnya menurut gua ini setelan basah ya setelan basah ini suaranya lumayan adem lumayan adem untuk mesin basah coba kita geber dikit ya itu asap penampot ketika mesinnya masih dingin ya tentunya menurut gua masih tergolong normal normal dibilang tipis juga dibilang tebel juga enggak masih jagung bilang normal teman-teman dan juga asapnya wangi ya temen-temennya wangi begitu Oke kita beskul biar mesinnya panas kalian gua mau jalan ke tempat kerja temen-temen asap dari oli samping axon lubi sintetik blend ketika mesinnya sudah panas ya temen-temen ya asapnya bisa gue bilang sangat bersih ya temen-temen ya sangat bersih bahkan hampir nggak kelihatan hampir nggak kelihatan ada cuma tipis banget hampir nggak kelihatan dan dia asapnya wangi temen-temen ya cuma enggak sekuat aromanya tuh enggak sekuat si apa namanya tuh kemarin elit ya enggak sekuat si elit kita geber dikit seperti itu temen-temen ya asap kenal pot dari oli samping axon lubi ketika mesinnya sudah panas dengan setelan basah setelan basahnya kemarin tuh gua kasih 10 mili per liter bensin temen-temen ya kayak gitu ketika mesinnya panas terus suara mesinnya juga tergolong adem-adem ketika mesinnya gua kasih setelan basah ya temen-temen ya cuma kalau ketika pakai setelan standar itu suara mesinnya kasar banget temen-temen ya jadi harus dikasih setelan basah ini oli maunya dikasih setelan basah 10 mili per liter minimal kayak gitu ya kalau 15 ke 20 gua belum pernah nyoba cuma di 10 ini udah menurut gua udah optimal temen-temen ya enggak terlalu becek terus juga mesinnya gampang nyala temen-temen kayak gitu oke itu visualisasi atau penampakan asap dari oli samping axon lub sintetik blend kayak gitu ya tinggalkan jejak kalian di kolom komentar dan kita diskusi kayak biasa ya temen-temen thanks for watching dan sampai jumpa di video gua selanjutnya temen-temen selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati